Intro Telkom University merayakan momen wisuda periode 1 tahun akademik 2023-2024 yang berlangsung dengan meriah di Telkom University Convention Hall atau T.U.C.H. Sebanyak 4.387 wisudawan dari 7 fakultas dan 36 program studi resmi melangkah menuju babak baru dalam perjalanan akademik mereka. Rektor Telkom University dalam sambutannya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para wisudawan yang secara resmi menjadi bagian dari Forum Alumni Universitas Telkom atau FAS yang tersebar di 40 negara. Selain itu, Rektor Telkom University juga menyampaikan bahwa para wisudawan harus menjadi solusi bagi permasalahan di masyarakat. Mewakili Yayasan Pendidikan Telkom atau YPT, Direktur Higher Education YPT memberikan pesan kepada para lulusan untuk menjadi individu yang percaya diri, kreatif, dan mandiri. Selain itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDT wilayah 4 hadir untuk memberikan pesan kepada para lulusan agar menjadi individu yang adaptif dan komunikatif di era dinamis saat ini. Pada pagelaran wisuda kali ini, Telkom University juga memberikan apresiasi kepada para wisudawan berprestasi bidang kemahasiswaan di tingkat fakultas dan universitas dan wisudawan berprestasi bidang entrepreneurship tingkat fakultas dan universitas. Pada acara wisuda kali ini juga hadir Direktur Digital Bisnis PT Telkom Indonesia TBK yang memberikan motivasi kepada para wisudawan dalam mengarungi dunia profesional. Menurutnya, saat ini keinginan untuk mau dan belajar hal baru adalah sebuah keharusan. Selamat untuk seluruh wisudawan Telkom University atas prestasi yang telah dicapai. Semoga dapat menginspirasi para telitizen lainnya dan semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh studi di Telkom University dapat menjadi bekal yang berharga dalam menghadapi tantangan di masa depan. Telkom University sukses melenggarakan acara Telkom University Employability Fair atau TUEF. Acara tersebut meraih sambutan penuh antusias baik dari alumni Telkom University, mahasiswa internal, dan bahkan partisipasi positif dari mahasiswa dari luar Telkom University. Salah satu kegiatan dalam TUEF ini adalah pelaksanaan Career Day yang berlangsung di Gedung Serbaguna atau GSG selama 2 hari. Tujuan diadakannya Career Day ini adalah sebagai wadah bagi mitra industri untuk mendapatkan para talenta terbaik dari Telkom University. Acara ini bukan hanya sebagai wadah untuk mencari pekerjaan, melainkan juga menghadirkan seminar-seminar yang dapat menambah wawasan dari mitra industri sebagai pembekalan karir yang berharga. Kepala bagian pengembangan karir Telkom University menyampaikan harapannya dalam acara ini yakni menjadi prioritas bagi Telkom University untuk menyalurkan lulusan terbaik dengan cepat dan tepat. Selain itu, ia berharap mitra industri merasa puas dengan kompetensi yang ditawarkan oleh para lulusan Telkom University sehingga ke depannya kemitraan terus berkembang dan bertambah. Di samping Career Day, TWF juga menyelenggarakan dua rangkaian acara lainnya yakni Alumni Gathering Entrepreneurship serta Best Employer Award. Alumni Gathering Entrepreneurship dirancang dalam konsep gala dinner dengan tujuan mendorong terjalinnya jaringan antara para alumni entrepreneur sementara itu Best Employer Award merupakan acara penghargaan yang diberikan kepada semua mitra industri yang telah berkontribusi dan menjalin kerjasama dengan TelU. Pada acara ini juga dilakukan pembentukan forum alumni entrepreneur yang langsung dipimpin oleh Direktur Pengembangan Karir, Alumni, dan Endowment Telkom University. Hasil dari diskusi forum tersebut adalah seluruh alumni menginginkan forum entrepreneur yang santai di mana mereka dapat berbagi ilmu, memberikan saran, berbagi proyek, dan bekerjasama. Dengan adanya forum ini, diharapkan dapat menjadi pilar yang kuat dalam mendukung kesuksesan para alumni dalam dunia entrepreneur. Telkom University bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung serta Badan Pemuda dan Olahraga atau Bapora Jawa Barat menggelar seminar dan pemeriksaan kesehatan dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia. Kegiatan yang diselenggarakan di Aula Lantai 4 Fakultas Ilmu Terapan ini memberikan kesempatan bagi peserta yang hadir untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta screening dan konseling HIV AIDS. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga medis dari Puskesmas Bojong Soang, Puskesmas Dayakolot, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Keuangan, dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan dalam sambutannya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung atas kepercayaannya kepada Telkom University untuk menjadi partner pada kegiatan ini. Beliau berharap dengan diselenggarakannya acara ini dapat memberikan banyak insight bagi telutizen terkait faktor dan risiko penyebaran serta pencegahan HIV AIDS. Tidak hanya pemeriksaan kesehatan, acara ini juga diisi dengan talk show terkait kesehatan jiwa dan perilaku seksual berisiko, serta dampak dari kerusakan lingkungan hidup terhadap kesehatan. Dengan menghadirkan arah sumber, Dr. Elvin Gunawan, SPKJ, Mental Hub Indonesia, dan Kang Rizki, Bapora Kota Bandung, serta Rizki Gasani, M.I.Kom.RFP, Bapora, Jawa Barat sebagai moderator. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi seluruh sivitas akademika serta masyarakat umum untuk bersama-sama berkontribusi dalam menghadapi tantangan kesehatan global. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!